Tapi karena kita fokus kepada Kristus, maka Kristus yang akan memberi kita kekuatan. Kristus yang akan memberi kita keyakinan bahwa walaupun kita menderita, akan ada kekuatan baru yang diberikan kepada kita. Selalu baru tiap hari. Tuhan beri kekuatan kepada kita. Dibarui setiap hari. Itu yang pertama. Fokus pada Kristus bukan pada diri kita. Mereka beri kita fokus pada diri kita. Biar kita, takut kita, takut kita, takut kita, mati. Dan kalau kita fokus kepada Kristus, akan ada kekuatan kita melawan penderitaan, pergumulan, persoalan kita. Sehingga kita beroleh kemenangan. Itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Yang kedua, terang Allah dalam kegelapan pikiran kita. Kita membutuhkan terang Allah dalam kegelapan pikiran kita. Yang membuat gelap hidup ini ialah pikiran kita yang dirasuki kegelapan itu. Tetapi kalau pikiran kita diterangi oleh firman Tuhan, maka kita tidak akan mungkin melakukan kejahatan. Melakukan lawan kehendak Tuhan. Tetapi kita akan melakukan perintah dan firman Tuhan. Ini yang menjadi persoalan bagaimana setiap hari kita diterangi oleh firman Tuhan. Supaya kegelapan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam tindakan kita, terusir. Mungkin kita agak kesulitan membaca kitab. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Menonton. Terima kasih telah 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 menonton. Tidak 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 menonton. Hingga sudah halilunya itu. Adakah juga kan Kristen Kapal Selam. Roh hari Natal, Roh hari Pasca kan. Roh hari Pendidion, Itu karena Kristen Kapal Selam. Muncul pada saat raya. Tapi kalau sudah lewat hari raya, Tenggelam di dalam bumi ini. Itu namanya Kristen Kapal Selam. Tapi orang yang percaya, Ialah Kristen yang setia, Mengikuti ibadah kepada Tuhan. Itu perjuangan. Kalaupun kita tidak bisa datang tiap minggu, Datanglah empat kali satu bulan kan. Supaya memiluhi 50 minggu tadi. Itu yang kalau kita lihat disini. Setia dalam penderitaan, Supaya ada kekuatan dari Allah. Yang kelima, Hidup Kristus. Menghidupi Kristus dalam keseharian. Ini yang tadi, Tinggal di dalam aku, Dan aku di dalam Kristus. Kematian itu ada dalam aku, Tetapi aku di dalam Kristus. Menghidupi Kristus ini menjadi persoalan. Kristus itu kan juru selamat, Yang diurapi. Ketika kita, Menjadi orang yang diurapi, Menjadi Kristus-Kristus kecil dalam tubuh kita, Maka kita harus melakukan kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, Di dalam hidup kita. Jadi itu yang memberi kita kekuatan. Dan yang terakhir, Menjadi saksi kehidupan, Di kehidupan, Di tengah kematian. Jadi saksi di tengah kehidupan, Kematian. Jadi dunia ini sebenarnya, Penuh dengan, Banyaknya kematian. Kematian. Baru-baru ini kami, Tanda pedik, Bukan kena tipu ya. Pembensin yang di jalan, Gatau sumberoto. Karena capeknya kami dari luar kota, Saya tertidur di pinggir jalan itu. Saya setirahat daripada, Saya paksa harus ke rumah, Mana tahu nanti di mana berapa orang. Ketika saya tertidur. Tidur. Lalu tiba-tiba ada, Ibu-ibu yang menggedorong kacau. Lalu terkejut. Lalu terkejut. Ibu gak kacau. Lalu dia berkata, Selamat sore Bapak. Aku minta tolonglah. Tuhan telah meminta saya, Supaya meminta kepada Bapak, Bantuan saya ini, Tidak ada bensin mobil saya. Kalau Bapak kasih 100 ribu, Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan menolong engkau. 300 juta. Besok akan diberikan kepadamu. Aku baru bangun ini, Siapa ini? Wajah Chinese. Dalam hatiku, Mana mungkin pernah Chinese minta-minta. Tapi karena dia minta tolong, Tolonglah, Kenapa saya tidak akan bisa lagi jalan, Mobilku sudah menolong, Karena tidak ada bensin. Cocok, Karena pembensin dekat. Ini, Apa ini benar? Manusia ini meminta tolong. Tapi karena saya ibu, Karena dia sudah parkir mobilnya di depan, Minta tolong, Kita baru bangun. Saya kasih 50 ribu. Tidak salah satu ribu. Lalu dia katakan, Terima kasih, Terima kasih, Tuhan berkat, Tuhan berkat, Tuhan berkat, Langsung jalan ke bimbing. Lalu berhenti lagi di depan. Ini aku lihat, Kalau berhenti lagi di depan. Saya ikuti lagi. Tapi saya ikuti, Tidak mungkinlah tanya, Menghambil henti di situ. Itu baru membensinkan sebelah kanan, Putar balik ke arah jalan bimbing. Kami pergi. Ternyata ini sudah viral. Sudah viral, Beniku. Jadi kalau nanti bawa bapak berhenti, Emang Inang berhenti di jalan, Ada ibu-ibu Chinese, Mengotok kaca, Jangan buka kacanya. Itu beniku. Itu yang pertama. Yang kedua, Masih di jalan kan seberapa itu, Saya pergi ke sebuah toko, Saya dorong pintunya, Tiba-tiba jos, Nyos di belakangku, Pak minta makan, Pak uang makan, Pak uang makan, Pak uang makan. Ini siapa ini? Ibu-ibu juga. Tapi ini orang kita. Jadi dia bilang, Tolong, Tolong, Karena dia bilang, Tolong minta makan, Oh iyalah saya kasih. Yang saya jumpai itu, Sedang sholat ke bapak itu. Kan ribut, Kan gara-gara ribut. Saya kasih lah 10 ribu. Jangan 10 ribu, 20 ribu lah. Ya sudah kasih 10 ribu. Kan sudah bisa makan 10 ribu, Pak. Maksa 20 ribu. Orang lagi sholat. Lagi sholat. 20 ribu lah, 20 ribu. Tidak mau. Nyos, 20 ribu, 20 ribu. Wah ini, Perkutu dikasih belajar. Saya bilang, Kalau sudah diberi 10 ribu, Jangan maksa orang menambah. Nanti ku minta lagi 10 ribu itu. Oh pergi dia. Ternyata itu pun hilang. Hati-hati juga seperti itu. Dunia ini penuh dengan kematian sekarang. Tapi kita harus menjadi saksi, Di tengah dunia yang penuh kematian. Itu kekuatan. Kita yang tahu terang, Kita yang tahu Kristus, Kristus ada dalam kitab. Kita harus menolong, Orang yang hampir mati itu. Dengan cara kita. Nah ini, Mudah-mudahan, Di seri gunting ini tidak ada. Seperti itu. Tapi di kotak-kotak kita sekarang. Sudah tiram itu. Nanti ditonton di Youtube. Ada itu. Yang sudah menipu banyak orang. Saya termasuk kena tipu lah. Tapi saya tidak merasa kena tipu. Karena saya hanya menolong mereka yang membutuhkan. Inilah yang bisa kita bawa pulang. Dalam rangka melihat kekuatan berasal dari Allah. Penderitaan di dunia ini penuh. Kematian di dunia ini penuh. Tapi kita harus kuat. Karena ada kekuatan dari Allah. Fokusnya ialah berasal dari Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak. Firmanmu yang telah mengajak kami bahwa. Kekuatan berasal dari Allah. Itu tampak dalam kehidupan Yesus. Selama di dunia ini menjadi teladan bagi kami. Kendati dia mengalami penderitaan lemah fisik. Tetapi dia tidak mau kalah dengan penderitaan. Dia berkemenangan. Karena ada Allah Bapak yang memberi kekuatan. Dalam setiap hari kepadanya. Inilah menjadi kerinduan kami. Karena kami merayakan nunggu tritatis yang pertama ini. Kekuatan Allah itu akan mengalir dalam hidup kami. Walau kami mengalami kelemahan fisik. Tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan. Saat kami mendengar firmanmu. Membarui kehidupan kami. Bahkan ketika kami mengakui kerapuhan kami dan kelemahan kami. Tuhan akan memberi kami kekuatan. Terima kasih Bapak. Mampukan kami untuk memahami mengerti firmanmu. Serta melakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Amin.